Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revinaldo channel guys oke teman-teman lama aku gak bikin video disini ya karena dari kemarin aku sudah berbagi ke kalian semuanya untuk beberapa inspirasi desain angringan, warung kopi, kedai kopi, bahkan kopi shop ya teman-teman jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan kesempatan video kali ini teman-teman aku mau jawab salah satu komentar dari teman-teman sekalian ya dia tanya kayak gini guys ya jadi kira-kira jualan diri saya tuh apa bisa ramai kan gitu apa bisa sukses nah ini jawabannya guys ya simak saja videonya sampai habis baik teman-teman kita lanjut ya cuma kita alas sambil duduk aja biar kita bikin videonya tenang guys ya kita duduk disini saja guys nah sambil lalu pemandangan di pinggir jalan gak apa-apa ya jadi teman-teman emang bisa kalau kita jualan angringan diri saya bisa ramai pembeli nah ini sebenarnya kalau teman-teman punya pikiran kayak gitu itu sama halnya teman-teman tuh punya sifat pesimis ya guys ya dan teman-teman kalau teman-teman ini pengen buka usaha hilangkan jauh-jauh sifat pesimis teman-teman karena kenapa yang namanya usaha pertama kali mental yang harus teman-teman miliki yaitu mental pemberani dulu guys ya mental resiko ini karena apa teman-teman banyak sekali bahkan gak usah jauh-jauh tetangga itu ada banyak yang curhat kepada saya itu teman-teman itu kadang ragu ya kira-kira jualan ini ada yang beli yang gak ya kira-kira laku gak ya ini sudah bukan mental pengusaha kayak gitu jadi mental pengusaha yang jelas pertama teman-teman ini memang harus miliki dulu optimis ya dan tidak takut yang namanya rugi otomatis teman-teman bagaimana biar kita gak takut rugi ya memang kita perlu perhitungan apapun itu ya mulai dari modal, tempat usaha, jenis usaha dan sebagainya nah itu kemudian teman-teman kalau pertanyaannya bisa rame gak jualan di desa ini sebenarnya tergantung kepada teman-teman itu jualan apa ya karena gini teman-teman otomatis kalau ada pertanyaan gitu seakan-akan yang namanya jualan itu harus di kota atau mungkin di pinggir jalan itu sebenarnya bukan seperti itu ya kalau kita pengen usahanya sukses usahanya jualan kita ramai yang jelas kita tuh harus bener-bener memikirkan apa yang kita jual dan kepada siapa kita jualan nah itu jadi teman-teman gak harus jualan di kota ataupun pinggir jalan-jalan yang disitu membutuhkan sewa tempat yang lumayan mahal guys ini gak aku saranin ya karena nampak teman-teman usaha itu dari bawah ya percuma teman-teman itu seakan-akan punya pemikiran jualan biar ramai tuh harus dipikir jalan dan harus dekat kota itu menurut aku tidak setuju ya kurang setuju kurang setuju karena kenapa teman-teman meskipun di kota baik di kota maupun di desa ini punya pasar sendiri-sendiri punya target pasar sendiri-sendiri dan biasanya memang kadang orang kota belum tentu suka makanan desa begitu pun sebaliknya orang desa juga belum tentu suka makanan orang kota nah ini perlu teman-teman pikirkan jadi yang jelas intinya teman-teman apa bisa ramai jualan di desa pasti bisa asalkan dengan catatan itu tadi meskipun di kota di kota belum tentu ramai kalau tidak tahu apa ya yang kita jual itu kita tidak yakin jadi yang penting jualan kemudian target itu yang lewat itu malah kurang maksimal mending di desa tapi kita maksimalkan target kita jualan kepada siapa kayak gitu jadi simple sih teman-teman itu kuncinya ya kalau teman-teman itu jualan angringan di desa pengen rame atau pengen sukses hati-hati dengan yang teman-teman jual hati-hati ya pikirkan dengan matang dulu jangan asal jualan bahkan angringan pun sekalian ya meskipun angringan itu juga banyak macam banyak macamnya seperti aku sudah sering apa bikin video dari angringan satu ke angringan yang lain itu juga resepnya juga berbeda-beda ya teman-teman ada yang bumbu pedas ada yang ah banyak lah pokoknya teman-teman nah kira-kira bagaimana untuk peminat orang desa ya teman-teman harus tahu setidaknya kalau memang susah mengetahui ya mungkin bisa teman-teman tuh bisa survei dulu lah jangan moro-moro buka warung tapi bikin makanannya dulu dites di rumah kemudian suruh tetangga sekitar atau orang saudara sekitar untuk mencoba kira-kira masuk gak di wilayah desa kemudian harus murah meriah biasanya ini harus teman-teman berhitungan juga dengan harga murah meriah juga masuk di kalangan orang desa jadi itu teman-teman untuk jawabannya semoga bermanfaat barangkali teman-teman ada yang tanyakan silahkan saja tulis di kolom komentar insyaallah kalau sempat pasti akan dan kalau sempat dan kalau memang aku bisa pasti aku akan jawab misalnya aku belum bisa jawab insyaallah aku akan terus belajar sharing pengalaman ke kalian semuanya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye bye